Buat kalian pencinta kuliner dan suka rumah hook, hari ini aku mau kasih kalian rekomendasi rumah mewah, posisi di hook, dan kawasan yang sangat nyaman. Rumah ini terketak di kelas tak Alicante dan posisinya di hook, sebelum masuk dalam rumah aku mau kasih kalian lihat dulu area hooknya yang bisa menampung banyak sekali mobil nih. Jadi kalau misalnya kalian ada acara-acara kalian tuh bisa nanti teman keluarga ataupun kerabat kalian bisa pakai pahkiran yang ada di samping rumah kalian ini. Jadi bisa sampai dengan 10 sampai dengan 12 mobil enak banget ya dan row jalannya pun kalian lihat ini lega banget luas banget row jalannya itu. Nah disini bagian samping rumah ini jadi rumah ini memiliki luas tanah 288 meter persegi, bangunannya 12 x 18 tapi karena namanya di hook ada kelebihan tanah jadi total lebahnya itu 16 x 18. Modern rumahnya sudah modern banget dengan bukaan jendela yang sangat banyak. Luas bangunannya sudah 203 meter persegi terdiri dari dua lantai. Di area depan sudah terdapat area kakot yang muat untuk dua mobil dan sudah dikasih kanopi. Nah area sini area taman kita ini luas sekali ya dan dari sini kita juga bisa nembus ke area samping rumah kita. Kalau kalian mau nanti di area sini bisa kalian keramikin lagi ataupun kalian jadikan area teras. Selain area kakot ini sudah diberikan satu area garasi yang muat untuk satu mobil. Lalu kalau kita mundur lagi disini masih ada area teras. Nah di area teras ini di bagian kiriku sini kalian masih bisa buat nanti untuk rak-rak sepatu. Jadi enak banget ya kita keluar disini kalian tinggal pilih sepatu-sepatu koleksi kalian. Pintunya sudah dari double doh dan pastinya sudah dilengkapi dengan smart doh lock. Begitu ini adalah ada rumah ini nanti dijual semi-furnis sama pemilik sudah di dekor. Jadi disini sudah dikasih kaca-kaca nanti kalian tinggal beli aja ya kredensa ataupun meja konsul untuk nanti taruh pajangan-pajangan foto ataupun bunga yang cantik. Nah begitu kita maju lagi ini adalah area ruang keluarganya. Seperti yang aku bilang jadi rumah ini nanti dijual semi-furnis semua barang-barang yang ada disini semua ditinggal kecuali nanti sofa, meja dan sofa ini nanti dibawa ya sama pemilik. Untuk dinding-dindingnya juga sudah dikasih wall panel. Motif kayak klasik-klasik dan nanti kalian juga sudah dapat AC itu 5 unit. Rumah ini orientasinya bagian depan menghadap ke utara dan bagian samping menghadap ke area timur. Di lantai 1 ada 1 kamar tidur bisa untuk kamar tidur orang tua ataupun kamar tidur tamu. Sudah ada bukaan jendela yang menghadap ke area depan rumah. Ranjangnya sudah ranjang single dan disini juga kalian nanti sudah dapat lemari yang besar sekali. Nanti untuk area TV-nya bisa kalian letakkan disini karena untuk backdrop TV-nya sudah tersedia dan pastinya juga sudah ada AC-nya. Area makan bisa kalian letakkan disini nanti. Jadi nanti meja dan 4 kursi ini juga sudah include. Lalu di bagian sebelah kananku ini adalah area dry kitchen. Kitchen-kitchen ini nanti juga sudah kalian include. Jadi disini cakep ya, nuansanya putih dan hitam. Kulkas ini juga nanti sudah include. Lalu di belakangku masih ada satu area lagi, area wet kitchen dan juga untuk area servis. Ini adalah area wet kitchen-nya. Disini kalian sudah dapatkan nanti kompoknya 3 tungku dari TK dan sudah include dengan kuka put-nya. Disini juga kabinetnya sudah full sampai di atas ya. Lalu disini bisa kalau kalian mau taruh kulkas lagi, monggo silahkan. Lalu disebelah kiriku ini ada satu pintu sliding. Jadi pintu ini menuju ke area garasi dan juga masih ada satu tangga lagi menuju ke area kamar tidur ART kita. Kita jalan lagi, nah disini juga ada dibatasi satu pintu lagi. Jadi ini adalah area servis dan juga kamar tidur bersebelahan langsung dengan kamar mandi untuk ART kita. Lalu kalau kita jalan lagi nih ya, aku ajak kalian lewat sini aja. Nah disini adalah kelebihan tanah yang masih bisa nanti kalian manfaatkan. Mau kalian perbesar lagi bangunan silahkan atau mau dijadikan taman atau nanti kalian mau bikin kolam ikan pun masih sangat bisa ya. Kalau kalian mau sih perbesar bangunan tinggal kalian bobok aja. Jadi ruangan kalian tambah lebih besar lagi. Lalu di belakangku ini masih ada satu pintu lagi. Jadi pintu ini bisa keluar ke area samping. Jadi mungkin kalau kita lagi ada acara-acara, ngumpul-ngumpul. Nah kita tuh gak usah lewat area depan rumah. Jadi bisa lewat area samping rumah ini. Rumah ini terang banget ya karena banyak sekali bukaan kacanya. Di depan ada dan disini pun full bukaan kacanya. Rumah ini sudah dilengkapi 4 plus 2 kamar tidur. Di lantai 1 tadi kita sudah lihat ada 1 kamar tidur. Dan di lantai 2 ada 3 kamar tidur. Sebelum naik ke lantai 2, di area bawah tangga ada 1 kamar mandi yang bisa digunakan oleh kamar tidur tadi. Ini terang sekali ya teman-teman. Kayak yang tadi aku bilang. Jadi rumah ini full dengan bukaan kaca. Di area tangga pun bukaan kacanya super besar dari atas ke bawah. Dan di area sampingnya masih ada lagi. Nah disini bisa kalian jadikan area ruang keluarga lagi. Atau kalau kalian mau ini bisa jadi area bekerja kalian. Di belakangku ini ada 1 kamar tidur anak. Kita lihat yuk. Disini juga ranjangnya sudah ranjang single. Tetap ada bukaan kaca jadi super terang. Kayak ini aku syuting ini gak ada lampu nyala tetap terang. Disini juga sudah dibuatin untuk meja rias ataupun sebagai meja belajak juga masih bisa ya. Disini lemarinya juga sudah ada 4 daun lemari full sampai ke atas. Dan pastinya ACnya juga udah dapet dong. Oh iya untuk lantainya ini sudah menggunakan lantai granit yang ukuran 80x80. Di sebelahnya ini ada 1 kamar mandi sharing untuk kedua kamar tidur anak. Kemudian lagi ini adalah kamar utamanya. Wow luas banget ya. Jadi disini tuh pastinya ranjangnya sudah ranjang double. Dan area backdrop juga sudah didesain sama pemilik. Cakep sekali ya. Kacanya full loh. Nih kacanya full jadi terang sekali. Dan masih ada area balkon kecil yang menghadap ke area depan rumah. Lalu yang enaknya lagi nih ya guys. Jarak nonton dari TV ke kasuh ini jauh banget. Disini kalian bisa letakkan TVnya nanti. Dan colokannya ini super rapi. Jadi di area dinding ini tidak ada colok-colokan. Colokannya udah disiapin di area meja TV. Lalu disini masih dibuat untuk area meja kerja. Dan disini nanti mungkin kalian bisa taruh pajangan-pajangan. Ataupun nanti untuk buku-buku kalian. Lalu kira-kira mungkin closetnya dimana sih? Kok kayaknya kamarnya udah sampai disini aja? Nah jadi masih ada satu pintu rahasia. Kita lihat yuk dibalik pintu rahasia ini ada apa? Ternyata ini adalah area walk-in closetnya. Dan aku suka banget area walk-in closet ini. Karena ada bukaan kaca yang super terang. Kalau kalian sering nonton Youtubeku. Kalian pasti tau dong. Kalau aku tuh suka ruangan yang terang. Apalagi area make up. Jadi enak ya. Kalau kita lagi make up-make up itu terang banget. Nah disini tuh area meja riasnya. Kecil simple aja. Area lemarinya disini untuk pintunya sudah dikasih yang clear. Jadi kita bisa lihat koleksi-koleksi baju kita. Dan di area kanan. Ini lemarinya memang tanpa pintu. Disini untuk yang henge-henge. Dan disini juga masih banyak dikasih laci-laci nih. Disini bisa untuk baju kalian yang lipat-lipat. Dan untuk lemarinya ini udah full sampai ke atas. Mungkin yang area atas bisa kalian untuk simpan-simpan nanti bed cover. Ataupun kopah-kopah. Dan pastinya namanya kamah utama. Sudah dilengkapi dengan area entry bathroomnya. Yang ukurannya pun lumayan besar. Kita lihat ruangan terakhir yaitu kamah anak yang kedua. Kamah anak kedua ini ukurannya hampir sama dengan kamah anak yang sebelumnya. Jadi nuansanya juga sama ya. Motif coklat. Nuansanya warna coklat. Ranjangnya juga sama. Ranjang single. Dan bukaan jendelanya. Kalau ini kamah anak ini menuju ke area depan rumah. Lalu di area sini juga masih ada satu jendela lagi. Jadi pencahayaannya oke banget. Rumahnya udah selesai nih aku review. Aku mau kasih kalian lihat fasilitas yang ada di kelasak Alikante ini. Karena fasilitasnya itu oke banget. Clubhouse-nya cakep sekali. Jangan kemana-mana. Tetap ikutin aku ya. Sekarang aku sudah berada di clubhouse-nya. Clubhouse-nya mewah sekali. Selain terdapat area swimming pool yang besar banget. Ada juga area lapangan basket, area gym, dan juga tenis meja. Dan pastinya sudah ada area children playground-nya. Sekarang kita lihat satu persatu ya. Di belakangku ini adalah area swimming pool-nya yang super besar ya. Jadi ukurannya gede banget. Lalu di sebelah kiri ku sana adalah area tenis mejanya. Di belakangnya masih ada area lapangan basket. Dan masih ada lantai dua loh. Area clubhouse ini. Di lantai dua ada apa aja? Yuk ikutin aku. Fasilitasnya super lengkap kan? Dan ini adalah area gym-nya. Jadi kalau kalian baru pulang kerja. Ataupun kalian sebelum pergi ngantau. Kalian mau gym. Silahkan kalian pakai fasilitas ini. Rumahnya mewah. Dan fasilitasnya pun juga super mewah. Buat kalian yang tertarik dengan rumah ini. Langsung aja ya hubungin aku. Sekian aja videoku kali ini. Aku jumpa setiap yang tau. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax